Halo guys, selamat datang kembali di lesson kita tentang sejarah peradaban Mesopotamia Sekarang ini kita bakalan ngebahas satu materi dari sejarah peradaban Mesopotamia ini Yaitu tentang peradaban Persia atau sejarah dari bangsa Persia Materi ini tuh masuk ke dalam materi tentang bangsa pendukung peradaban Mesopotamia Jadi setelah kemarin aku jelasin tentang beberapa bangsa yang mendukung peradaban Mesopotamia Kayak bangsa Sumeria, terus juga ada Babylonia dan Akadia Sekarang aku bakalan jelasin materi tentang peradaban Persia Jadi setelah mengalahkan bangsa Babylonia baru Bangsa Persia ini menjadi bangsa yang menggantikan Babylonia baru untuk mendiami kawasan Mesopotamia Jadi di bawah pimpinan Sirus berdirilah kerajaan Persia Yang dia itu berhasil memperluas wilayah kekuasaannya Dengan menaklukkan Babylonia baru dan daerah Asia kecil Jadi di masa penguasaan Sirus Dia mampu menghalau tiga kerajaan besar Yaitu kerajaan Medes, kerajaan Lidian, dan kerajaan Babylon Dan dia ini menyatukan hampir seluruh daerah Timur Tengah lama Menjadi satu negara yang membentang mulai dari India hingga Laut Tengah Jadi kerajaannya ini jadi kerajaan besar Hasil persatuan dari tiga kerajaan ini Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri dari bangsa Persia ini Yang pertama mereka ini nomaden Jadi awalnya mereka tinggal di kemah-kemah gitu dan pindah-pindah Dari satu daerah dan satu tempat ke tempat lainnya Jadi mereka ini melakukan kegiatan pindah-pindah ini Soalnya untuk cari keadaan cuaca yang lebih baik setiap tahunnya gitu Hal inilah yang bikin sikap atau sifat dari bangsa Persia ini Jadi individualis gitu Terus yang kedua juga bangsa Persia ini sangat mencintai ilmu pengetahuan Yang pada akhirnya membawa bangsa ini jadi bangsa yang mandiri dan independen Dan yang ketiga bangsa Persia ini memiliki postur tubuh yang tegap Besar, tinggi, berambut keriting dan hidungnya mancung Karena kulit mereka ini merupakan perpaduan antara putih Eropa dan kuning langsat dari Asia Oke next Kita ke sistem kemasyarakatan dari bangsa Persia Jadi bangsa Persia ini menggunakan sistem kekerabatan patrilineal Dimana kedudukan laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan Hal ini terlihat dari penamaan Jadi penggunaan kata bin untuk anak laki-laki dan binti untuk anak perempuan Dan diikuti nama dari ayah mereka Yang menandakan mereka adalah anak dari orang tersebut Di samping itu suku Persia juga menempatkan diri mereka Jadi kaum laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan Selain itu mereka juga gak betah tinggal di suatu tempat Mereka itu hidupnya mengembara awalnya Seperti yang aku bilang tadi Dan mencari padang rumput yang lebih baik gitu Menuruti keadaan, keadaan sekitar gitu Dan selain itu juga bangsa Persia ini Hidup dari sektor pertanian Terus mereka juga memiliki irigasi bernama kareze Mereka itu juga beternak, biri-biri dan kambing Oke sekarang kita lanjut ke hasil kebudayaan dari bangsa Persia ini Jadi yang pertama itu ada kincir angin Persia kuno Ini tuh merupakan salah satu kincir angin tertua yang pernah dibuat oleh manusia Dan kincir angin itu dibuat oleh peradaban Persia di sekitar tahun 3000 Di sekitar 3000 tahun yang lalu Kedua itu bahasa Bahasa yang digunakan oleh bangsa Persia ini merupakan bahasa Persia sendiri Yang merupakan bahasa tertua di dunia Termasuk jika dibandingkan dengan bahasa Arab Dan bangsa Persia kini tersebar di wilayah Iran dan sekitarnya Karena itu gak mengherankan kalau bahasa Persia ini merupakan bahasa resmi Iran Juga Afganistan sekarang gitu Yang ketiga itu tulisan Jadi mereka itu punya dua versi huruf Dua tulisan Ini huruf yang dimodifikasi dari bahasa Arab Yang satunya lagi merupakan huruf asli dari tempat yang disebut Dinda Pirak Jadi huruf atau bahasa Persia modern ini menggunakan huruf Arab Dengan tambahan empat huruf untuk menuliskan Z, C, P, dan G Kemudian sistem kepercayaan dari bangsa Persia Agama yang dianud oleh bangsa Persia ini antara lain ada tiga Yang pertama itu ada Zoroastrianisme, ada Manikianisme, dan ada Bahai Jadi ini adalah sistem kepercayaan atau agama yang dianud oleh bangsa Persia Tapi yang paling terkenal itu ya ini agama Zoroaster gitu Karena ini merupakan kayak mayoritas agamanya di masa itu gitu Oke mungkin segitu dulu aja materi tentang sejarah dari bangsa Persia ini Next di lesson berikutnya aku bakalan jelasin tentang peninggalan-peninggalan yang ada Dari peradaban Mesopotamia ini Jadi pastiin kamu untuk tetap tonton lesson-lessonnya Jangan lupa juga share, juga like, dan subscribe videonya Dan tungguin aku di lesson aku yang berikutnya Sampai jumpa di lesson berikutnya juga See you next time and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya